Sudah sampai di ranah keluarga besar, ini reaksi kakak Soni Siptyan soal polemik ikan asin di larsirutribunews.com Gali Ginanjar membuat heboh dengan pernyataan tentang ikan asin yang menyinggung sang mantan istri, Virus. Menghadapi permasalahan ini, akhirnya Virus melaporkan Gali Ginanjar ke Polda Metro Jaya pada Senin 1 Juli 2019. Tidak hanya Virus dan Soni Siptyan yang terusik dengan permasalahan ini, namun keluarga besarnya juga ikut terusik. Kakak Soni Siptyan, Wesi Milano, mengungkapkan rasa sesalnya atas sikap Gali Ginanjar itu. Dalam tayangan rumpi, keluarga suami dan Hotman Paris laporkan Gali terkait sebutan ikan asin yang diunggahkan oleh Youtube TransTV ofisial pada 1 Juli 2019. Wesi Milano angkat bicara. Renzi Milano mengaku awalnya tidak mengetahui masalah yang dihadapi adik iparnya ini. Permasalahan ikan asin yang dihadapi oleh Virus ini diketahui Renzi dari Elma Tiana. Sebenarnya awalnya juga aku gak tahu, ya kalau ada kasus ini, kebeneran adik aku Elma yang ngeser ke aku. Nih liat nih, aku langsung shock, masya Allah. Nih mau apa lagi nih si orang? Terang Renzi. Renzi juga mengaku dirinya merasa marah atas pernyataan yang dilantarkan Gali tersebut. Namun dirinya dan keluarga menahan diri untuk tidak membalas perbuatan Gali ini dengan sikap yang tidak layak. Kita segala sesuatu itu kita rembuk dulu ke keluarga. Ini bagaimana? Aku juga gak mau sembarangan ngomong. Jelas Renzi. Kalau dari keluarga aku, kalau baik sih baik banget. Tapi kalau lu mau lihat jahatnya, kita bisa juga. Tapi kan kita enggak orang yang seperti itu. Kita mau jahat itu, kita punya eticut gitu. Apa yang pantas, apa yang enggak kita bicarakan lanjutnya. Kalau orang memang berpendidikan, tidak akan berbicara seperti itu. Apalagi hal yang istilahnya di dalam keluarga yang pernah dijalani terang Renzi. Bahkan menurut Renzi, sebelum virus menikah dengan Sony, Gali sempat menemuinya dan berusaha menjelek-jelekkan virus. Terima kasih telah menonton!